Intro Intro Yo guys, balik sama gue Fred dari Santosudan Sekarang gue pengen cobain brawl ya Jadi kemarin ada yang Tanya ke gue, Bang gimana sih caranya Tamatin brawl gitu Maksudnya dia pengen nyari Celestial Crystal Oke, untuk brawl Sendiri gue udah males banget Cuma masalahnya tuh nungguin Masalahnya tuh nungguin Masalahnya nungguin Ininya loh, nungguin belakangnya tuh Capek banget ya Cuma gue akan kasih tau beberapa hero Yang menurut gue cukup oke Untuk Bisa tahan sampe abis ya Semua hero bisa tahan sampe akhir sih Kalo bener Itu membuatannya Yang Kalo gue saranin ya Kalo gue pribadi Secara saranin sih gue sarankan Vendir ya Vendir ini pasifnya dia bisa nge-recover HP 50% Sesuai dengan p-attacknya setiap turn Jadi kalian buat begini aja Itu udah cukup Buat brawl Serius Gue gak bercanda Buat begini aja udah cukup buat brawl Ya Ini ada p-attack m-attack 50% Jadi tingkatin dia 50% Attacknya Naik ya Terus ini ada senjata Jelas ya senjata ini Tingkatin juga basic attack Karena disini tuh pakenya basic attack Jadi kalo kalian punya Senjata speed Mungkin pake senjata speed aja Ya Terus kalo bisa ringnya berserker Kalo gak bisa Kalian kasih well full aja Ya walaupun gue rasa jarang sih Tembus ke bawah ya Vendir tuh Vendir tuh bisa penuh terus sederanya Nah Jadi Vendir tuh udah cukup Kalian buat begini aja ya Kasih 2 speed Kalo ini bisa kasih 2 maksapnya Atau gak 2 counter boleh sih 2 counter boleh sih Cuma ya serangkan maksapnya aja Biar bisa ada shield ya Kalo counter Dia cuma ningkatin counter attack damage Ya bisa juga sebenernya Nah ini Jawel gue rasa sih udah patent ya Kalian yang perlu defense Kalian yang perlu Atk-metek Recover shieldnya Kalo bisa defensenya juga warna merah nih Kalo bisa Jawelnya merah-merah-merah Itu udah cukup buat Vendir Jadi buat Vendir begini aja cukup Gak usah ribet-ribet ya 2 speed 2 maksapnya atau 2 counter Berserkering Sama Jawelnya begini aja Oke Hero kedua yang gue saranin selanjutnya juga Regin life ya Regin life banget gue punya presetnya ini Nah kalo Regin life gue begini Buat gue Temp efeknya pake blessing 2 Ini kalo bisa sih kalian kasih storm ya Kalo kalian mau ningkatin damage-nya itu kasih storm ya Buat Vendir juga itu bagus buat kasih storm Basic attack Untuk Regin life Gue kasih tuh 2 speed Jelas Karena disini tuh mainnya speed doa Gak pake apa-apa lagi 2 counter Disini gue main counter attack Oh Lifesteal ya Bisa Coba kalo Vendir gak perlu lifesteal sih Karena dia tuh emang udah lifesteal Apalagi dia tuh emang udah ngeheal dari Pasifnya Kalo Regin life Kalian perlu pake lifesteal Disini kasih Dia begini Attack 2 time ini bagus juga Buat Vendir juga ini bagus ya Terus Gue kasih dia biru-biru-biru ya Lifesteal ini wajib P-attack M-attack ini wajib Ini wajib Kalo gue rasa kalo Regin life sendiri sih Dari damage-nya ya Damage-nya dia cukup sakit Apalagi kalo dia Ini ya Kalo dia Tiga kali nyerang Tiga kali serang Itu dia Ini Dia ngurangin Dia ada ledakan Dan ledakannya itu cukup sakit Sebenernya kalo untuk build Orang lain Atau build hero lain Sebenernya tuh sama ya Dua speed Dua counter Ringnya Willful Kalo gak berserker Jangan pake guardian ya Karena disini tuh 60 turn Bukan Bukan 3 atau 4 turn ya Jadi guardian tuh Sampah Gak guna Sama jawab tuh Lifesteal P-attack M-attack Sama defense lah Kalo yang lain boleh Sebenernya build Brawl tuh gitu aja Dan Yang penting Brawl itu Untuk nge-clear Kalian cuma perlu Satu hero Yang bertahan hidup Kalo mau mati semua Coba bodoh amat gitu Ya Coba kenapa gue males ke Brawl Itu tuh Hero-nya Lu liat sendiri Hero-nya Itu kalian perlu set 20 hero Wap jatuh 20 hero Dan lu harus nge-set Satu-satu itu Kita lagi Lep Sebenernya Coba gue mainin Sumpah sendiri gak guna Masalahnya Masalahnya ini Kalo yang kayak gini ya Ini kalo HP yang gak kuat Gimana ini Maksudnya Dan ini tuh HP gue Jangan kan HP yang itu ya HP gue aja yang ROG2 aja Ini kadang-kadang masih panas loh Gua tinggalin main ginian Nah liat Fenrirnya gak mati-mati Liat Fenrirnya gak mati-mati Kalo kalian punya armor mythical Armor mythical Kalian bisa kasih recovery skill Apa-sudah macem liat Fenrir gue bisa gak mati-mati Kalo Regen Life Dia cepet karena Karena tiap kali serangan Tiap kali tiga cerah Dia Tiga kali serang Itu dia meledak Jadi dia ber-ber-ber Cepet banget Untuk naikin damage-nya si Regen Life Makanya gue lebih pilih Regen Life juga Karena dia juga double attack ya Bisa sih kalo kalian mau kasih Fenrir Kasih double attack Terus kasih juga Trade-nya ya Karena dia tipe defensive Kalian bisa kasih Ring yang Tingkatin damage pada defensive Atau trade Atau kalian punya soul fighter juga boleh Ya gini doang sebenernya yang mainnya Sama sekali kagak ada Fyedahnya sebenernya kalo menurut gue Lebih seru yang punya depth fight Kalo kalian main yang pas depth strike itu Seru sih Itu 5 hero ditentuin Terus kalian tinggal pilih hero Skillnya apa aja Aduh ini anti Apa gue lupa bawa anti Ini lagi Kayaknya mati Regen Life gue Lupa gue Perlu trade ini ya Agak terpukai ya Coba kalo Fenrir sih lihat Fenrir tuh Lalu gue gak mati Fenrir tuh gak bakal mati Fenrir tuh gak bakal mati Tidak 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 bakal mati Jadi gue rasa lebih aman Vendrir daripada Regen Life ya, karena gini loh, kalau kayak gini ya, kita ke Electrify gitu, Regen Life ke Electrify, yaudah gitu, kita ke Electrify sampai itu, Vendrir mau ke Electrify sekalipun, ya ini kok kasih anti Electrify ya, Vendrir mau ke Electrify sekalipun, dia tentu ngeheal gitu, dan healnya itu untuk gantung attacknya dia, jadi kayak ngangurang tuh healnya, lihat aja sendiri. Gue ini beda lupa-lupa sih, udah lama-lamanya ya, tapi 60-60 abis kok, jadi ya gue rasa Vendrir kalian bertahan sampe abis, gak masalah sih, masih kuat-kuat aja gitu, noh. 10 juta juta sih, tadi itu Regen Life gue mati ya, kalau Regen Life gue gak mati, 20 juta nyampe. Nah, jadi itu sekian untuk Brawl aja, jadi gue rasa kalau kalian mau asal clear, boleh satu hero aja, Vendrir atau gak siapa, itu jangan lupa kalian bisa lihat skill-nya ya, ada Vendrir 8 turn, Vendrir target ya, ya, attack slow target, on basic attack, decrease defense on Aino 2000, decrease critical attack rate, on Vendrir 50%. Ya, pokoknya... Jangan lupa pasang anti-electrify sih, buat ke heater-heater kalian ya, kayak Vendrir sama Regen Life, kalian bisa kasih anti-electrify, untuk lawan si Leonid ini. Oke, jadi, ya kira-kira gitu ya, tadi gue sempet lupa pasang anti-electrify, resist, ke hero-heronya jadi mati. Padahal itu bisa lebih dari 20 juta, kalau Regen Life gue hidup, Vendrir gue tadi, Vendrir mah masih hidup sih, Regen Life gue hidup, itu harus bisa 20 jutaan harusnya. Saunya Regen Life itu, sakit. Jadi, misalkan kalian buat Vendrir, ataupun hero lain, tapi jangan lupa kasih lifesteal. Itu aja sebenernya, buat kunci untuk Brawl. Oke, sekian videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, supaya kalian gak tinggal info, juga upload video selanjutnya. See you in the next video, and bye!